Sebagai seorang pemimpin, Soeharto pernah menyampaikan beberapa pesan moral untuk para pejabat dalam kabinetnya. Ia menyampaikan ada tiga penyakit utama yang menggerogoti mental pejabat, yakni harta, tahta, dan wanita. Dari ketiga penyakit utama itu, Soeharto hanya tangguh di bagian wanita. Tak ada yang meragukan cintanya pada Siti Hartina, ibu negara yang akrab di Sapa Ibutin. Kebalikannya, Soeharto tak dapat menahan hasratnya akan harta dan tahta. Sehingga hanya ada satu presiden dan gak ada yang berani bercita-cita jadi presiden pada zamannya.